Saat kita ziarah kubur, kita umpamakan kuburan Al-Marhum Abu Syahkuala, Syahadur Ra'uf Ali Al-Fansuri. Di lokasi itu sudah disediakan musallah sebenarnya, tempat sholat. Cuma masalahnya sebagian masyarakat kita entah karena tidak mendapatkan pemahaman dan ilmunya, entah karena ada niat-niat yang lain atau sebab-sebab yang lain, terlihatlah sebagainya itu sholat pada lokasi. Hanya ada adab-adabnya. Batasan yang paling nyata di dalam Islam oleh para ulama fiqh menyatakan, tidak boleh rukuk dan sujud, tidak boleh sholat menghadap kepada sesuatu yang diluar dari agama Islam dianggap sebagai Tuhan. Dan itu bukan hanya kubur. Artinya tidak ada seorang sahabat pun yang berani mengkafir-kafirkan seorang Muslim yang lain. Lalu beliau berkata lagi, pria ini, Kalau kalian tidak menyebutnya kafir, lalu adakah kalian menyebut orang yang sama-sama menghadap qiblat itu sebagai musyrik? Qala. Jabir bin Abdullah menjawab, La. Tidak. Kami juga tidak menyebut mereka musyrik. Bayangkan ini sederajat para sahabat tidak semerangan mengkafirkan dan tidak pula memusyrikkan orang lain. Tapi hari ini, Karena ada yang ziarah ke kuburan wali, ke kuburan para ulama. Yang ziarah kuburan para ulama ini, Bahkan ziarah kubur itu di dalam agama diperintahkan secara umum. Kuntuna haitukum an ziarotil kubur. Dulu, Di awal-awal sejarah Islam, Aku melarang kalian ziarah kubur. Ala fazuruhah. Tapi sekarang silahkan ziarahi, Kunjungi kuburan-kuburan tersebut. Karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian tentang kematian. Sampai diajarkan adab oleh Nabi tentang ziarah kubur. Mengucapkan salam. Assalamualaikum ya daro qawmil mu'minin. Nabi teladankan, Karena beliau secara rutin setiap tahun itu berkunjung ke kuburan Uhud. Sampai di tahun terakhir beliau menjelang ajal tahun ke-10 ke-Nabian, Beliau juga datang ke kuburan Uhud. Nabi berkunjung ke kuburan. Tiba-tiba, Orang-orang yang baru hijrah sekarang ini menganggap orang yang ziarah kubur itu sebagai orang syirik. A'udzubillah, sumpah, na'udzubillah. Keimanan seperti apa yang mereka pelajari itu. Bahwa, Orang-orang yang ziarah kubur tersebut sampai di lokasi kuburan berdoa. Pertanyaannya, Doanya itu kepada penghuni kubur atau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap kepada Allah. Mereka tidak berdoa kepada ahli kubur. Wahai penghuni kubur, Fulan bin Fulin tolong saya. Tetap, Mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya ada adab-adabnya. Batasan yang paling nyata di dalam Islam oleh para ulama fiqih menyatakan, Tidak boleh rukuk dan sujud. Tidak boleh sholat menghadap kepada sesuatu yang di luar dari agama Islam dianggap sebagai Tuhan. Dan itu bukan hanya kubur. Api disembah sebagai Tuhan di luar Islam. Maka bila suatu malam kita sholat sendiri atau berjamaah, Listrik padam. Untuk penerangan kita nyalakan pelita ataupun lilin. Maka tidak boleh pelita dan lilin itu tepat pada arah posisi kita rukuk dan sujud. Kenapa? Karena dalam pandangan orang yang melihat, Seolah-olah kita rukuk dan sujud menghadap api. Kita yang selesai sholat fardu berjamaah atau sendiri, Melanjutkan sholat sunat. Sholat-sholat ini disunatkan untuk menghadap sutrah. Dinding pembatas. Boleh jadi dinding sebenarnya, Ataupun tiang, Atau yang sekarang ini marak di masjid-masjid, Dibuat papan setinggi dua per tiga hasta. Bila sutrah itu sebuah tiang seperti ini, Ataupun berbentuk besar, Maka disunatkan untuk memposisikan sutrah itu agak ke kanan atau agak ke kiri. Kenapa? Agar tidak terbayang dalam benak orang yang melihat, Bahwa kita sedang rukuk dan sujud ke arah sutrah tersebut. Itu hanya sebagai pembatas. Maka demikian pula, Saat kita ziarah kubur, Kita umpamakan kuburan, Almarhum Abu Syekhwala, Syahabur Ra'uf Ali Al-Fansuri, Di lokasi itu sudah disediakan musallah sebenarnya, Tempat sholat. Cuma masalahnya sebagian masyarakat kita, Entah karena tidak mendapatkan pemahaman dan ilmunya, Entah karena ada niat-niat yang lain, Atau sebab-sebab yang lain, Terlihatlah sebagainya itu sholat pada lokasi kuburan, Yang kuburannya karaktiblat, Mereka sholat menghadap karaktiblat tersebut. Dan itu yang disalahkan dalam agama. Nah kesalahan ini tidak bisa langsung difonis bahwa mereka syirik, Sholat menghadap kubur. Kenapa? Karena kesalahan di dalam Islam baru dianggap dosa, Apabila terpenuhi dua atau tiga perkara. Yang pertama aliman, Dia tahu bahwa itu salah. Yang kedua amidan, Sengaja dilakukan kesalahan. Yang ketiga ghayra mukrah, Tidak dalam posisi terpaksa. Apabila salah satu dari tiga perkara ini tidak terpenuhi, Maka tidak sah disebut orang itu berdosa. Siang hari, bulan Ramadan, Ada orang laki-laki minum air. Pertanyaannya, Apakah minum air siang hari bulan Ramadan bagi orang laki-laki ini berdosa? Perhatikan salah satu dari tiga perkara. Yang pertama, Apakah dia tahu bahwa bulan Ramadan laki-laki wajib puasa? Oh, dia tahu. Kalau begitu yang kedua, Apakah sengaja dia minum air? Tidak sengaja. Tidak berdosa? Oh, sengaja berdosa. Sudah tahu tidak boleh minum siang hari bulan Ramadan, Karena puasa dilakukan secara sengaja. Maka pertanyakan yang ketiga, Kenapa dia minum air siang hari bulan Ramadan? Oh, ternyata sedang dipaksa. Ada yang memaksa dia untuk minum air. Ketika menyebutkan kata terpaksa, Keterpaksaan itu pun ada syarat-syaratnya. Salah satu kondisinya adalah Bahwa yang memaksa itu Mungkin untuk melaksanakan ancamannya. Ada orang-orang yang bersenjata. Memaksa. Kalau kamu tidak minum air siang hari bulan Ramadan, Kamu saya tembak. Kayak di kilometer lima puluh malin itu. Maka itu terpaksa. Ini ada orang siang hari bulan Ramadan, Minum air. Kenapa minum? Terpaksa, Pak. Siapa yang terpaksa kamu? Anak kecil itu, Pak. Anak kecil, Pak Sadia. Pakai pulpen. Tidak diterima oleh agama Sebagai sebuah keterpaksaan. Maka semua ada syarat dan ada ketentuan. Maka tidak boleh begitu melihat Pemandangan sepintas Bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Orang yang seperti ini, Pemikirannya, Dayanalarnya hanya di permukaan saja. Mereka tidak hakim, Tidak khobir, Tidak bijak, Dan tidak terintegrasi ilmunya Untuk memahami latar belakang Dari sebuah masalah. Dan orang-orang seperti ini Sangat berbahaya. Mereka lebih banyak Menimbulkan masalah Daripada memberikan solusi.